Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mas Faizin di YouTube channel Maybel Indonesia ya kali ini saya akan mereviewkan kepada anda atau memperlihatkan cat saya dengan bos saya yang bernama Pak Roni beliau memesan tempat tidur tingkat ini jadi ini nanti dibuat varasi yang berbeda yaitu tangkanya beda sebelah kiri kalau menghadapkan tempat tidur terus dia bagian atasnya ini dibuat bisa knockdown semua jadi bisa jadi dua matras hasilnya pasti bagus sekali anda pasti penasaran nah nanti akan nah ini tanda biru ini nanti minta dikasih rak Oke dan sama pesan ini pesu sama pesan kursi mencemakannya Alhamdulillah udah puas semoga hari betul terus masih menunggu wordline selanjutnya Oke terus lanjut untuk pemberian dp nah ini ini adalah dp pertama Hai terus tetap dp-nya ini alamatnya Hai ke untuk warnanya bisa custom bosku jadi jangan khawatir jadi ini Pak Ridwan ini minta warna warnut M dibuat mengkilat Oke bosku siap dan inilah hasil waktu mentahnya di tangga sama dipannya itu terpisah karena kita modelnya ini buat dua matras nah Hai hasilnya ini bentar bosku Hai ini waktu proses dasar finisinya ini nah ini jadi depan itu ada dua satu ini bawah ini yang atasnya bosku terus kemejanya nah kalau dragit seperti ini hasilnya bosku tuh bagus banget bosku hai 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 nah ini hasilnya Hai manis mantap Masya Allah ini untuk yang kursi mencemakannya jadi dua kursi satu bangku ini adalah permintaan dari Pak Roninya Oke nggih lah mas Oke jadi sisanya tinggal lima juta yang tutup pelunasannya bosku dan ini sudah sudah saya kirimkan dan selesai sampai dan dibawah ini ada revient dari beliau nah ini di beliau ya hari ini kita mau review Hai tingkat anak yang kita pesen dari mebel Indonesia bahannya bagus pembuatannya juga bagus dari kayu jati hai 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 bagi yang belum order segera order ada tempat buku Al-Quran hai 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 itu yang buat tidurnya dan ini tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hai meriview meja makan order pesen dari mebel Indonesia Hai bangku plus meja makannya Hai mantap kualitasnya hai 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 yang mau pesen meja makan berkualitas langsung aja ke mebel Indonesia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya terima kasih Pak Rony sudah bilang top ya semoga bermanfaat dan bagi anda yang ingin order langsung saja hubungi saya di nomor di bawah ini bersebutuh dan nomornya 082 323 293 222 ini selanjutnya adalah reviean produk aslinya jangan lupa like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mas Faizin di YouTube channel mebel Indonesia ya Alhamdulillah di sore hari ini saya diberi kesehatan untuk mereview pesanan dari Pak Rony Bapak Rony beliau dari Perum Springfield Bekasi Blok DD6 Jalan Underpas Bekasi Timur Tepatnya nanti saya akan taruh di bawah ini alamatnya kalau pengen lihat nah ini saya akan melihatkan sensor nomornya oke sudah terlihat oke ini pesanan dari Bapak Rony sudah jadi beliau memesan tempat tidur anak tingkat sama itu kursi meja makan nanti akan saya review setelah mereview tempat tidur anak tingkat ini jadi ini custom dari Bapak Rony customnya itu ada perubahan yaitu ini disini nanti ini bisa dirubah menjadi 3 tempat tidur ya eh 2 jadi ini yang bawah ini yang atas jadi ini bisa dipisah bosku ini ordernya simple sekali tapi multifungsi jadi misalkan anaknya pengen tidak tidur bersama atau di lain kamar itu juga bisa dan ini ada penambahan yaitu minta dikasih rak buku beliau selalu menyarankan apa itu komen tentang saya yaitu selalu menyarankan mengasih kasih Al-Quran disitu dan beliau sangat sepakat jadi kalau bisa memang di rak buku terdekat dari tempat tidur kita itu ada Al-Quran supaya kita sebelum tidur atau bangun tidur itu bisa memudu untuk membaca Al-Quran oke lanjut oh iya bahan yang saya gunakan untuk membuat tempat tidur anak tingkat ini ini adalah bahan baku kayu jati bosku di finishing warna Walnut M ya ini ya Walnut M mengkilat hasilnya seperti ini oh iya kamera bisa tarang perlihatkan nah ini ini terlihat jelas bahwa ini adalah urat kayu jati jadi masih banyak yang bilang mas itu jati beneran atau bukan nah itu saya kurang tahu ada jati yang bohongan saya kurang tahu setahu saya saya yang disepara ini banyak yaitu kayu jati jadi kalau kayu jati bohongan itu disini bisa dikatakan enggak ada kalau kayu yang lainnya mungkin ada tapi saya lebih terkhusus kayu jati karena bahan kayu jati itu melimpah disepara jadi harganya lebih murah seperti hukum bisnis semakin banyak produk semakin murah oke lanjut jadi di tempat tidur anak tingkat ini sangat memiliki banyak multifungsi dan memiliki fitur-fitur yang sangat komplit kalau satunya ini ada laci dua besar-besar yang dibawa ini bisa menaruh beberapa barang seperti misalkan selimut atau pakaian atau uang 1 miliar katanya cukup disini oke lanjut di anak tangganya sendiri sudah ada fitur lagi yaitu ada laci nya lagi nah ini jadi anak anda bisa menaruh buku bacaan disini saya sarankan jangan taruh Al-Quran disini karena nanti diinjak nggak boleh kesampuan rendahkan al-Quran nggak boleh oke untuk laci nya ini sangat luas sekali ini belum sebatan ya oke untuk ukurannya sebentar untuk kedalaman laci nya ini ada 40 cm oke kamera agak susah mendesain ya nah ini ini dalamannya kesana itu panjangnya itu 40 cm terus untuk lebarnya sendiri ini ada 42 cm terus dalamnya itu ada 20 cm ya 90 cm lah jadi ini sangat banyak untuk menaruh beberapa barang bisa untuk menaruh beberapa barang yang kecil dalam jumlah yang banyak oke untuk matras nya ini adalah ukuran 120 cm ya sudah bisa lupa oh 120 cm oke ukuran matras nya itu 100 x 2 meter kita kasih space 2 cm karena kemungkinan besar kan nanti akan dikasih spring plate jadi harus ada space kalau nggak ada nanti susah untuk masuknya jadi kita kasihkan 2 cm supaya ada lebihan 1 cm kanan kirinya oh iya untuk ukuran lunas saya akan ukurkan untuk anda supaya anda miliki gambaran misalkan anda pengen memesannya oke oke kita tarik dari sini ini ada 212 cm selalu sampai ini nya ya selalu sampai tangganya itu ada 267 cm jadi ini sangat lebar sekali bosku itu untuk ukuran lunas panjangnya ya kalau ukuran dari ini nya tangganya itu ada 53 cm ini ukuran lebar dari tangganya 53 cm saya akan mencoba untuk menaikinya supaya anda bisa lihat kekuatan dari tangga ini jadi saya dengan berat sekarang itu 63 cm jadi tambah beban ya padahal saya waktu belum menikah itu berat saya hanya 55 cm 56 cm itu paling berat sekarang sudah menikah itu malah tambah tambah beban tapi tambah berat oh iya ya tambah beban dan tambah berat ya oke lanjut bosku ini untuk tiangnya ini sangat besar sekali yang ini paling disukai oleh banyak orang karena ini sangat menentukan untuk kekuatannya bosku jadi ini lebarnya itu 6 cm dikali 8 cm jadi ini sangat kokos sekali bosku jadi kalau misalkan anda ini misalkan bukan untuk anak-anak atau untuk orang dewasa ini juga bisa misalkan anda memiliki proyek untuk TNI atau ABRI atau apa itu namanya jadi ini bisa ditaruh di asramanya jadi misalkan di asrama atau ditaruh di ponpesnya ponpes itu paling rekomen sama malah tidur anak tinggal seperti ini oh iya untuk tinggi lunas sampai sini itu standarnya yaitu ini seratus sembilan puluh tujuh ya jadi kurang lebih 2 meteran lah untuk tingginya ini tinggi standar terus untuk tinggi keamanan dari pagar yang diatas ini ada 50 cm kalau sampai sini kalau untuk pagarnya ini berarti 40 cm-an jadi insyaallah masih aman lah jadi misalkan capek terus dia tidurnya gak terkontrol karena memang orang tidur itu gak sadar kalau ada yang sadar itu berarti belum tidur oh iya saya sarankan sebelum mau ngasih ini bisa ditaruh misalkan apa itu stiker disini atau pembinaan doa untuk sebelum tidur sama setelah tidur jadi supaya anak kita itu tidak lupa untuk memohon doa kepada Allah yaitu doa sebelum tidur yaitu Bismillahirrahim terus kalau doa keamanan tidur nanti bisa saya terkontrol di samping ini yaitu Alhamdulillahillahi la diahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur jadi semoga kita selalu jadi hamba yang selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah oke kalau belakangnya sini ini polos saja oke pak gimana men nah ini polos saja karena ini nanti nempel tembok jadi kita buat polos saja nggak usah nah ini kita akan bongkar untuk menjadikan tempat tidur ini menjadi dua oke saksikan terus video ini jangan di skip kita akan lihat ketika dijadikan dua saya akan turunkan bersama partner saya sebentar ya sebentar ya sebentar ya 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 mau luar atau apa sih ya 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 bisa dilihat sendiri mudah sekali untuk mengambil atau memisahkan tempat tidur ini nah oke jadinya seperti ini sebentar muta setting nah oke nah ini sudah dibongkar bosku jadi hasilnya seperti ini kalau dibongkar ini ada penguatnya disini supaya dia tidak jatuh nanti ini ada perubahan dari saya yaitu saya kasih sikun dari apa itu namanya kuningan supaya dia untuk mengkancing melok supaya tidak goyang lagi ini seharusnya ini ada tambahan lagi cuman perlu ditambah supaya lebih aman lagi ini sih sebenarnya sudah aman karena ini tiangnya kokos sekali oke oke ini walaupun tidak dikasih juga aman tapi nanti saya akan tambahin lagi oke bosku terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, serta subscribe dan misalkan anda setuju dengan video ini jangan lupa share ke sosial media anda kalau tidak terberatan anda juga bisa order di youtube channel mobil indonesia di nomor WA 082-323-793-222 jadi di mobil indonesia anda tidak bisa apa tidak hanya bisa memesan poti di sana tingkat tapi juga bisa memesan kursi meja makan atau kursi tamu ini ini sudah ke packing dan produk furniture lainnya itu juga ada yang warna putih terus ada mimbar jadi insyaallah selagi kita bisa membuatkan untuk anda kita siap untuk membuatkan untuk anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tunggu terakhir ya bos kita akan pasangkan lagi ke atasnya sebentar yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke jadi seperti ini ketika nge-setnya mudah sekali bosku jadi ini akan coba saya kliangkan ya eh suatu yang sedih lepas sebelum dikasih nah ini kan belum dikasih sikon saya coba menggesarnya ketika 0 oke seperti ini masih aman kalau diangkat memang dia mudah teman kalau untuk geser-geser waktu tidur dia masih aman oke sekian terima kasih halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin mereview tentang kaksor tingkat yang saya pesan dari mebel indonesia oke disini ini saya pesan 3 tingkat 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 1 tingkat 2 dan yang terakhir tingkat 3 dengan ada fitur eh penggunaan fitur apa namanya laci di bawah kasurnya juga ini kebetulan udah saya buka laci nya juga lumayan laci nya tuh lancar banget untuk dibuka ditutupnya nah itu nah kebetulan sebenarnya untuk kasurnya sendiri mudah untuk dibuka tutup ya maksudnya gak ada macet-macet cuma karena kayunya jati berat gitu jadinya agak berat jadi harus ada 2 orang yang kalau mau dimasukin harus ada 2 orang yang melakukannya terus disini ada tangga tangganya ada 4 dan ini keker banget ini keker banget kita orang dewasa pun bisa naik ke atasnya dan bener-bener keker kekar ini yang paling aku suka adalah yang nya ini yang nya tuh bener-bener sama sekali gak goyang keras banget dan kuat banget oke coba kita naik ya oke disini posisi di atasnya cukup tinggi karena ya mungkin karena tadi saya memasak cukup tinggi ya karena saya memasaknya juga 3 tingkat jadinya lebih lebih tinggi gitu untuk untuk tangganya sendiri ini lebar cukup lebar dan nyaman untuk naik turunnya itu nyaman gak kekecilan atau kebesaran cukup oke sekian dari reviewan dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati